Halo pencipta Conan semuanya, kali ini saya akan membahas alur cerita dari movie di titip Conan yang ke-6 yaitu Phantom of Rebecca's Creed. Cerita movie ini diawali dengan seorang anak kecil yang bernama Hiroki. Hiroki adalah seorang anak yang jenis sedang menyelesaikan sebuah proyek game mutahir dengan bantuan artificial intelligence buatannya sendiri yaitu bernama Noah Ark. Ia melakukan proyek tersebut di suatu perusahaan IT ternama milik Sinner Thomas. Noah Ark tersebut mampu meneliti DNA seorang tanpa melakukan riset sekalipun, di mana ini akan menjadi puh penting dalam cerita movie ini. Teknologi AI yang sangat hebat ini juga yang membantu Hiroki untuk menciptakan sebuah game dengan menggunakan alat canggih bernama Kokon. Setelah menyelesaikan proyek game tersebut, Hiroki melancat dari lantai paling atas di mana tempat ia bekerja. Hiroki diduga bunuh diri karena depresi yang dialaminya, di mana dalam sistem pendidikan Jepang tidak dapat menerima dirinya yang hanya pandai dalam satu bidang saja, yaitu bidang IT. Hiroki memang bukan anak yang biasa. Ia selalu dikawal dan diberi pengawasan yang ketat oleh orang-orang perusahaan di mana tempat ia bekerja. Apalagi setelah ia mampu menciptakan kerja belasan buatan yang dinamai dengan Noah Ark. Dua tahun kemudian, akhirnya perusahaan Siler merilis game buatan Hiroki dan diadari oleh banyak anak-anak pejabat dan juga anak-anak kaya. Conan beserta teman-teman yang lain juga hadir dalam peresmian game tersebut, walaupun pada awalnya mereka hanya bisa melihat saja. Game tersebut hanya menyediakan 50 kokon saja dan hanya dapat dimainkan oleh anak-anak kaya ataupun anak-anak pejabat. Walaupun pada akhirnya, Conan dan kawan-kawan dapat maikam tersebut dengan tema 100 tahun yang lalu di Inggris. Pada acara persembahan tersebut juga, Sinder memasuki ke ruangan di mana di ruangan tersebut terdapat Kasimura yang sedang menyediakan kematian anaknya, yaitu Hiroki. Kasimura mencari alasan utama mengapa Hiroki mengalami tekanan mental lalu memutuskan untuk bunuh diri. Sinder yang telah membukam Hiroki karena mengetahui rahasia besar miliknya. Ia pun segera memutuskan untuk membunuh Kasimura di suatu ruangan yang tertutup. Polisi pun datang untuk menyediakan tempat kejadian tersebut bersama Kogoro dan juga Conan. Kasimura yang bersimpah darah di depan sebuah komputer yang di mana tangannya telah menekan tiga huruf pada keyboard komputer tersebut. Conan yang menarik menyadari hal itu, dapat memahami bahwa itulah semacam kode pesan kematian dari sang korban. Tiga huruf tersebut adalah JTR yang menunjukkan seorang tokoh penjahat legendaris pada zaman dahulu, yaitu Jack the Ripper. Seperti biasa, Conan dianggap sebagai pengacau di TKP oleh Kegoro dan mengusirnya keluar. Untuk memucakkan misteri pembunuhan ini, Conan pun memutuskan untuk mengikuti game kokon dengan menggunakan rencana yang ia dapati oleh Profesor Agasa. Yusaku Kudo pun juga datang ke lokasi tempat pembunuhan di mana ia membantu pihak kompulisan untuk menemukan siapa pelaku dari pembunuhan ini. Yusaku memberitahu bahwa dia tidak hanya sebagai orang yang membantu menyelesaikan game kokon, tetapi ia juga diminta Kasimura untuk menyelidiki penyebab kematian Hiroki. Ibaratnya Kasimura meminta Yusaku menyelidiki kematian anaknya sendiri karena ia bingung dengan penyebab kematian anaknya. Satu hal yang membuat para polisi bingung adalah mengenai senjata yang digunakan oleh si pelaku untuk melakukan pembunuhan. Hal ini dikarenakan orang-orang yang menhadiri pesta tidak dapat membuat senjata ke dalam gedung tersebut karena adanya pemeriksaan yang dilakukan oleh petugas keamanan. Rupanya tidak hanya Conan saja yang mencoba game tersebut, tetapi anggota detektif cilik seperti Genta, Ayumi, Mitsuku, dan juga Ai juga mengikuti game ini. Tak lupa juga sang kekasih yaitu Ran juga dapat mengikuti game ini dikarenakan Senoko yang baik hati memberikan rencana punyanya kepada Ran. Conan yang kagak melihat mereka dan mengajak mereka pun untuk menyelesaikan ini secara bersama-sama. Game yang terlihat menyenangkan ini berubah seketika dikarenakan Noa Art memubah sistem game ini menjadi game yang sangat menyerangkan, di mana jika para player game over atau mati, maka dia juga otomatis mati atau kehilangan nyawanya. Profesor Agasa mencoba untuk mengembalikan kondisi game seperti semula, terdapat itu tidak dapat ia lakukan karena Noa Art sudah menutup jalur akses program game kokon tersebut. Para orang tua yang anaknya mengikuti game tersebut berusaha untuk mengeluarkan mereka dari game kokon, tetapi Noa Art mencegah mereka dengan sengatan listrik ketika menyentuh alat game tersebut. Satu-satunya cara mengeloloskan diri dari game tersebut adalah dengan memenangkan game tersebut. Conan dan teman-teman yang lain berusaha untuk memenangkan game agar bisa kembali selamat dari game yang sangat berbahaya ini. Conan dan yang lain sepakat untuk mengambil game dengan tema Inggris di abad ke-19, di mana terdapat kejadian yang sangat menyeramkan pada kala itu. Sang pembunuh misterius yang bernama Jack the Ripper selalu menghabisi korbannya di malam hari, di mana korbannya tersebut adalah via para wanita parubaya. Conan dan yang lainnya mendengar suara jeritan wanita dan segera bergegas menuju sumber suara dan melihat Jack the Ripper sedang melakukan aksinya. Conan berusaha melumpuhkan penjahat tersebut dengan menggunakan sepatu berkenaga super, namun tindakan Conan tersebut hanyalah sia-sia. Alat-alat canggih buatan Profesor Agasa tidak dapat ia gunakan di dalam game tersebut, dan juga rasa sakit kaki Conan ketika menendang benda yang keras terasa sama seperti rasa sakit yang ada di dunia nyata. Profesor Agasa mencoba menghubi Conan dan ia pun berhasil berbicara kepadanya. Namun Noah Art mencegah Profesor untuk membantu Conan dan kawan-kawan dengan menghancurkan jebatan yang sedang mereka seberangi. Noah Art memberitahu agar orang yang berada di luar game tidak boleh membantu mereka yang sedang bermain di dalam game Kokon. Oleh karena itu, Conan dan kawan-kawan berusaha menghasilkan game ini dengan memanfaatkan toko fiksi yang sudah disiapkan oleh ayahnya dan juga Profesor Agasa. Toko yang mereka ingin temui itu adalah Sherlock Holmes, seorang detektif yang sangat dikongsi oleh Shinichi Kudo yang sekarang ini mengecil dan menjadi Conan Hedogawa. Setelah memasuki kota Baker Street, di depan rumah sang detektif, mereka bertemu dengan Nyonya yang merupakan pemilik rumah yang diluni oleh Holmes. Nyonya tersebut berkata kepada mereka bahwa Sherlock dan partnernya sedang menyesalkan sebuah kasus di suatu daerah yang cukup jauh. Di dalam kediaman Sherlock Holmes tersebut, Conan berusaha mencari petunjuk yang telah dikumpulkan oleh Holmes untuk menemukan siapakah jati diri Jack Deripat itu sebenarnya. Conan pun mengambil sebuah foto di dalam sebuah album di mana foto tersebut terlihat dua buah cincin dengan ukuran yang berbeda. Satu cincin yang berukuran kecil dan juga satu cincin yang berukuran orang dewasa. Kedua cincin ini merupakan klu yang sangat penting dalam cerita ini. Kemudian, Conan dan kawan-kawan pun menuju sebuah bar yang dimana mereka ingin bertemu dengan Profesor Moriarty yang merupakan musuh utama Sherlock. Bar yang mereka kunjungi merupakan tempat yang biasa Moriarty kunjungi ketika pada malam hari berlangsung. Namun, suasana menjadi ricoh dan terjadi perkali antara Conan dan kawan-kawan melawan beberapa anak buah Moriarty. Beberapa anak-anak seperti Genta, Ayumi, dan Mitsuyiko mengalami game over karena berusaha melindungi Conan dari para penjahat yang sedang hajarnya. Conan pun berhasil menghentikan pertegaran untuk sementara waktu dan memanfaatkan sebuah botol bir di atas meja yang di depannya terdapat bangku kosong. Ternyata, bir tersebut adalah minuman kesukaan Profesor Moriarty dan Moriarty pun mengatakan kepada Conan bahwa ia telah menyusun ke suatu rencana yang akan membuat kekacauan di suatu acara yang akan dihadiri oleh Iron Adler. Iron Adler adalah wanita yang sangat dikagumi oleh Sherlock di dalam novelnya dan James Moriarty ingin mengalami sinyawa perempuan tersebut untuk membuat Holmes menjadi pria yang sangat menderita. Conan dan anak lainnya pergi ke gedung di mana acara peta seni yang dipertunjukkan oleh sang pujahan hati Sherlock. Mereka bersama-sama menyakinkan pada Iron Adler untuk kabur dari acara tersebut dikarenakan Jack Derripper sedang mengincar dirinya. Iron Adler tidak mengindahkan perkataan mereka dan tetap akan menghadiri acara itu. Iron Adler berkata bahwa ia ingin mengetahui rasa sedih yang dialami oleh Sherlock ketika ia berhasil dibunuh oleh kaki tangan James Moriarty itu. Lalu terdengar bunyi ledakan di dalam gedung yang merupakan ulah Moriarty untuk menciptakan kekacauan dan jen Jack Derripper itu segera melaksanakan aksinya. Mereka bersama-sama melindungi Iron Adler dari incaran Jack Derripper. Namun disayangkan dua anak yang ikut bersama Conan pun mengalami game over karena melindungi Iron Adler dan juga gugur karena menyelamatkan Conan. Peserta game kokon hanya tersisa Conan, Ran, dan Moboroshi dari 50 perserta yang mengikuti permainan. Mereka bertiga masuk ke dalam kereta api untuk mengejar Jack Derripper yang berusaha kabur. Di dalam kereta tersebut, Conan berhasil mengumpulkan para penumpang di dalam sebuah gerbang dan memulai analisnya untuk membongkar jadi diri Jack Derripper. Dengan menggunakan petunjuk yang sudah dikebulkan oleh Holmes, Conan mengatakan motif pembunuhan berantai yang dilakukan oleh Jack Derripper adalah untuk membalaskan dendam ibu kandungnya yang telah tega melantarkan ia ketika ia masih kecil. Ibunya yang pergi bersama dengan suami barunya untuk dapat menikmati kehidupan yang lebih baik dan meninggalkan Jack yang masih kecil pada saat itu. Pembunuhan berantai yang ia lakukan untuk mengelabih kepolisian agar ia tidak mudah dicurigai bahwa motif sebenarnya adalah dendam kepada ibu kandungnya sendiri. Bukti analisis Conan tersebut adalah adanya dua buah cincin yang menunjukkan hubungan kekerabatan antara ibu dan anak. Jika seorang anak memakai cincin itu hingga dewasa, maka akan terlihat tangannya menjadi kurus karena ukuran cincin yang sangat kecil. Jack yang sudah ketuan pun mencoba menyerang Conan, namun Ren berusaha menghalanginya. Jack kemudian mengeluarkan bom asat sehingga membubarkan pandangan orang-orang yang ada di sekitarnya. Jack berhasil menumpukan Ren dan mengikatkan badannya dengan seutas tali yang terhubung dengan dirinya. Conan berusaha keras untuk mengalahkan Jack, tapi Conan tidak memiliki kemampuan bertarung seperti Ren karena tubuhnya yang kecil. Ren yang menjadari hal tersebut melakukan sebuah pengorbanan yang luar biasa. Ia menjatuhkan dirinya dari atas kereta api yang sedang berjalan menuju sebuah lembah yang sangat dalam. Jack pun ikut terjatuh bersama Ren karena ia tidak sempat untuk memotong tali yang menghubungkan dirinya dengan Ren. Akhirnya, hanya tersisa Conan dan Moboroshi. Di tengah kebuntuan karena tidak menemukan cara untuk menulukan diri dari laju kereta api yang sangat kencang, tiba-tiba muncul seorang toko NPC yang pernah Conan temui dan berkata bahwa keharus berlumuran darah. Ternyata NPC tersebut berubah menjadi sosok Sherlock dan merupakan kunci untuk dapat mengembangkan diri dari tabrakan kereta api yang sedang mereka naiki. Conan pun menyadari bahwa dari kata-kata Sherlock tersebut dan masuk ke dalam salah satu gerbong yang dipenuhi dengan gentong yang sangat banyak. Gentong tersebut berisi dengan anggur merah dan apabila seluruh gentong tersebut isinya ditumpahkan akan menimbulkan genangan air yang sangat tinggi. Hal itu akan mengurangi koncangan yang sangat besar ketika kereta api yang menabrak stasiun nantinya. Sementara itu, ayahnya Conan berhasil menemukan pelaku pembunuhan yaitu Selinder. Motif pembunuhan Selinder untuk membuka Kasimura agar tidak menelidiki penyebab kematian anaknya. Selindernya ingin membuka Kasimura agar ia tidak mengutuhi tentang data-data Noah Art yang didalamnya terdapat sebuah fakta yang sangat mengejutkan. Ternyata, Selinder adalah keturunan dari Jack the Ripper dan itu diketahui oleh Hiroki pada saat ia melidiki beberapa benda atik yang berada di museum milik Selinder. Benda atik tersebut adalah belati yang pernah digunakan oleh Jack the Ripper untuk membunuh korbannya dan memiliki DNA yang cocok dengan DNA yang dimiliki oleh Selinder. Hiroki sebenarnya mengikuti permainan mematikan ini dengan mengambil alih kesadaran milik Bobo Rossi. Hal ini diketahui oleh Conan pada saat James Big Bang yang berbalik mundur kemudian Bobo Rossi berkata kepada mereka bahwa ada yang aneh pada jam tersebut. Dan juga kemunculan selok di saat yang sangat genting di mana Hiroki memunculkan tokoh penting tersebut berpihak kepada Conan agar ia berhasil memenangkan game kokon ciptaannya ini. Terima kasih sudah menonton. Apabila Anda suka dengan video ini, silakan di-like dan share di teman-teman Anda yang juga menyukai Detektif Conan. Sampai jumpa di video berikutnya. Mata nih!